Intro Ribuan karateka dalam negeri dan negara Malaysia berkumpul di Yogyakarta untuk mengikuti ajang piala Raja Karate Internasional Open Championship 2022 yang digelar oleh Forum Karate Indonesia D.I.E. yang berlangsung di GOR Among Roko, Yogyakarta Pertandingan piala Raja ini terbagi menjadi dua kelas yakni kelas festival dan kelas open Sementara pada pertandingan festival untuk memberikan kesempatan bagi atlet-atlet pemula atau baru belajar Dalam hal ini ketua dua bin pres yang juga menjabat pada Pengprov Forky D.I.E. Irwan Syah Ginting mengatakan Ajang ini baru pertama kali digelar yang diharapkan bisa menjadi agenda rutin kedepannya Bihaknya juga mengapresiasi keikut sertaan para karateka yang telah mencapai sekitar 2.700 peserta yang terdiri dari kelas festival sekitar 1.400 orang dan selebihnya yakni kelas open senior Kalau eventnya sendiri ini adalah event program dari Pengprov Forky D.I.E. Terus kita memilih Piala Raja Karate Internasional Open Championship 2022 ini Artinya untuk ciri khas daripada Jogja Nah dan setelah kita belirkan proposal tentang Piala Raja ini Ternyata peminat dari seluruh Indonesia termasuk dari luar negeri itu cukup bagus Kalau total semua peserta ini kan terbagi dua kelas Ada festival, ada open, nah itu jumlahnya 2.618 Tapi kurang lebih 600-700 Pada pertandingan karate internasional kali ini Sebagian besar diikuti oleh para pelajar Mulai dari jenjang TK hingga mahasiswa Bahkan ada pula yang berprofesi sebagai buruh Seperti pada piagam penghargaan karate kategori dari Golden Karate Squad Yang diraih oleh siswa kelas 6 Asal Sekolah Dasar Banjar Negara Jawa Tengah Dirinya juga memenangkan juara pertama perlombaan Yang diadakan oleh Kemenpora pada bulan Mei 2022 lalu Piala Raja Indah Nasional Open Championship A.O. Festival kata pemula putri Sabuk Biru Alhamdulillah berkata doa keluarga dan semua teman-teman Saya berhasil dapat penghasil Sementara itu piagam penghargaan perorangan kadet putri Sabuk Biru Diraih oleh pelajar dari SMP dan SMK asal Jawa Timur Menang juara kata perorangan Alhamdulillah kita dapat juara satu ya Oh kita akan senang sekali Ya perasaannya bangga Terkait kelanjutan Piala Raja Karate Internasional Open Championship 2022 ini Bisa menciptakan atlet-atlet karate terbaik di Indonesia Dari Yogyakarta Olivia Rianjani Adi TV